Hai guys welcome back to my channel di video kali ini seperti yang udah kalian lihat di judul aku mau kasih ke kalian tutorial gimana cara kita ganti header atau banner YouTube-nya kita oh ya aku ini shoot videonya itu di hari yang sama masih di hari yang sama kayak aku shoot video aku yang sebelumnya jadi kalau misalnya kalian ngeliat aku pasti pakai hijab yang sama baju yang sama itu karena aku shoot di hari yang sama juga kayak video aku yang sebelumnya terus juga aku meminta maaf kalau kalian ngeliatnya disini kayak aku cahayanya kurang gitu ya rada-rada redup atau gelap soalnya ini tumbenan banget aku nge-shoot videonya itu di malam hari Oke sebelum mulai ke videonya seperti biasa jangan lupa buat like dulu video ini subscribe bagi yang belum subscribe nyalain juga loncengnya supaya kalian enggak ketinggalan video terbaru dari aku dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku di sini nah tanpa perlu basahasi panjang lebar lagi langsung aja kita mulai ke tutorialnya Oke langsung aja disini aku pakai Google Chrome sebenarnya ini bebas ya kalian mau pakai apa yang ada di HP kalian mau pakai browser juga bisa tapi karena aku biasanya pakai Google Chrome jadi disini aku mau pakai Google Chrome aja terus kalian ketik aja YouTube desktop nah tinggal pilih aja yang YouTube desktop dashboard yang nomor tiga ini kalian klik nah kalau misalnya udah masuk kayak gini jangan lupa juga buat aktifin situs desktop tinggal klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas terus kita Scroll nah bagian desktop site atau kalau misalnya yang kalian pakai bahasa Indonesia berarti artinya itu situs desktop kita aktifin atau centang nah nanti tampilannya bakal berubah jadi seperti ini ya terus kita klik yang paling atas ini pilih yang paling atas kalau muncul kayak gini kalian tinggal pilih aja kalian bukannya dari Chrome atau browser karena kalau misalnya lewat aplikasi YouTube-nya sendiri itu nggak bisa aku pakai Chrome nah jadi nanti langsung masuk ke account YouTube-nya kita kalau misalnya kita udah login pasti nanti langsung masuk ke sini tapi kalau yang belum login misalnya kalian belum login itu nanti diarahin buat disuruh login dulu baru nanti bakal kayak gini juga tampilannya nah kalau udah kayak gini tinggal kita klik yang lihat channel nah nanti bakal masuk tampilannya kayak gini terus tinggal kita klik di sesuaikan channel ini kita klik nah kalau misalnya udah di klik terus udah masuk kayak gini kita tinggal klik tanda pensil yang ada di pojok kanan di bagian atas sini di bagian hidernya ini kan ada header atau banner ya biar kita klik aja terus edit header channel wah aku zoom aja biar kelihatan jelas edit header channel kita klik nah terus nanti bakal muncul tulisan pilih foto dari komputer Anda nanti kita klik aja terus kita bakal diarahin kayak gini kita klik yang file nah aku pilih foto yang ini tinggal di klik aja terus open oke terus kita tunggu mengupload nah jadi nanti kalau udah selesai loadingnya bakal muncul tampilan kayak gini itu maksudnya tuh header kita atau banner YouTube nya kita kalau dilihat dari desktop itu kayak gimana dari TV itu kayak gimana dari HP itu kayak gimana nah kalau udah kayak gini tinggal klik aja pilih disini lagi menyimpan dan udah kepasang deh nah jadi itu dia step by step gimana caranya kita ngeganti header atau banner YouTube nya kita gampang banget kan kalian bisa langsung aja praktekin itu aku udah menjelaskan secara detail tinggal kalian ikutin aja pasti bakal berhasil so ya mungkin segitu dulu video dari aku I hope you guys enjoy this video jangan lupa like, comment, share, subscribe, and also hit the notification bell supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku and I'll see you guys on my next video bye bye sub indo by broth3rmax